Kawannya Loli Halo Ih, kamu mirip temen aku asli Kenapa? Rizel namanya Aku pikir sama Rizel Rizel Mirip banget Cuman tone warna kulitnya beda Iya Iya Memang sih, muka aku pasaran Enggak pasaran, cuman itu aja yang mirip kamu Enggak, yang lain enggak Maksudnya belum pernah ngeliat lagi yang lain Oh iya Tadi kamu kenapa ngeskip aku? Karena aku takut Takut apa? Takut, kakak kan content creator Tau dari mana? Iya, aku sering liat di tiktok Justru malah aku takut ngobrol sama kamu Karena? Takut makin suka Alah Iya Kamu orang mana? Orang mana, coba Keliatannya Orang Jawa sih Enggak Bukan Gak sama sekali Jawa bukan Tapi kalau dari logat ngobrolnya sih Orang Jakarta sih kayaknya Enggak juga Jakarta bukan Bukan Jawa enggak? Enggak Sulawesi Selawesi Enggak Manado Enggak Padang Enggak Timur Enggak Indonesia Timur, bukan Kalimantan Enggak Sumatera Utara Tadi aku bilang Sumatera Gimana? Bilang enggak juga Tidak Tapi bukan Padang Oh iya bentar Tadi aku bilang Padang ya Oh kalau Sumatera Medan Iya benar Medan Iya Kenapa enggak aku pikiran Medan Tadi Kamu enggak Muka kamu enggak kayak orang Medan Terus kayak orang Medan Muka kamu kayak Anak-anak kita nanti Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Oh iya Alhamdulillah Emang kamu enggak mau punya anak Kayak anak kamu Kayak muka kamu Enggak Kenapa emang Aku enggak punya mimpi Buat anak aku Kayak aku Kok gitu Udah tahu Jarang-jarang-jarang nih Jarang-jarang ada orang Enggak mau punya anak Yang mirip Muka Oh iya Iya Aku lebih pengen Muka aku Eh Muka anakku Lebih mirip sama Orang lain Bapaknya Bukan dong Sama Itu kok mau main sama orang lain Kalau gitu Iya Sama Sama bapaknya Sama bapaknya Aku ada juga kayak aku Emang yakin sama aku Enggak Kenapa kamu Lebih berpikir Pake logika Daripada perasaan Berarti kamu punya pengalaman dong Enggak Aku belum pernah pacaran Umur berapa ya mas Saran 19 Belum pernah pacaran Umur 19 tahun Emang kenapa Hah Jarang aja Rata-rata orang-orang tuh Pada Punya pacar Dua Tiga Kayak Kayak aku di umur kamu Udah empat Oh Wow Wow Karena Karena Tidak tahu Kalau yang udah pake Itu Based on cerita orang Kayaknya Orang-orang tuh sering banget Cerita ke aku Tentang kiss hadiah Jadi mungkin gara-gara itu Aku kayak Mungkin Malah jatuhnya jadi cringe banget Kalau pake persentu Kayak menyemenya banget Itu lemah Ya karena kamu gak ngalamin Kayak dia Karena kamu belum punya pacaran juga Aku gak pernah pacaran Tapi aku Sama cowok Dan mungkin gara-gara aku kayak gitu Jadi gak ada cowok yang mau Yang tahan Tapi pernah dekat sama cowok Pernah Kamu cowok kali Rata-rata kan cowok pake logika Kamu cowok kali Oh iya Ada tahu cewek yang pake logika Enggak maksudnya Jarang Cewok pake logika Mereka tetap pake perasaan Hah? Bukannya sama cewek pake logika Mana ada Justru kalau Kalau Ya biasanya Cewek itu pake perasaan Cowok itu pake logika Biasanya kayak gitu Kalau diperasaan Kalau aku juga Aku juga pake perasaan Iya makanya Kan cewek juga gak mungkin Gak pake logika Masa Maksud aku Aku pake perasaan Kalau ngobrol sama kamu doang Oh gitu Oh gitu Oh gitu Ternyata setelah Setelah dua tahun Dia berpikiran gimana Ya gak bisa lah Jadi pengalaman dong Ya gak bisa Harus dong Harus? Kalau yang sudah terencana Dari awal Harus selesai Jadi kalau misalnya Dia bilang setahun Oke tunggu gue setahun Nanti Kalau seandainya Tahun depan Kita langsung nikah Tapi pas Tahun depan itu Dia berubah pikiran Harus Kamu tahu Kamu harus paksa dia Enggak Harus dapet gantinya Dan harus nikah Misalnya aku udah nunggu dua tahun Eh misalnya aku udah umur 25 Terus Aku udah nunggu dua tahun Jadi 27 dong kan Terus Di umur 27 Dia tiba-tiba Kayak gitu Harus dapet gantinya Pokoknya di umur Segini nikah Oh Emang target tinggal kamu kapan? 26-27 Oh masih lama lah Masih bisa dicoba setahun sama aku Coba-coba Oh wow Coba dong Tapi jarang sih Maksudnya Jarang sih Kalau Ada cewek yang Memang dia arahnya tuh Langsung ke Banyak sih memang ya Tapi Untuk ukuran umur kamu berapa sekarang? 19 19 tahun jarang sih Biasanya mereka berpikir Ya udahlah Namanya masih muda ini Bisa nyari yang lain Itu bener-bener Ada loh temenku Yang sampai kayak Dia tuh harus ngulang Beberapa tahun Hanya gara-gara gak serius Hanya gara-gara pacaran Hanya gara-gara Ya kayak gitu Nikmatin masa muda Tapi Jatuhnya dia menghancurkan Masa depan Ya kan gak ada yang tau Sebentar ya Orang Orang pacaran Itu ya pasti Karena serius Tapi gak ada yang tau Kalau misalnya tuh Akhirnya bakal putus Gak ada yang tau Ya gak ada yang tau Tapi Kita bisa bikin Planning ke depan kan? Ya kita bisa planning ke depan Tapi dia kan gak ada yang tau Garis hidup orang Yang badan tau Bener dong Anggaplah misalnya tuh Kayak sekarang Aku sama kamu lah Kita berkomitmen Tahun depan kita bakal serius gitu ya Ke arah yang serius Ternyata tahun depan Kamu dapet yang baru Ataupun aku Ya kamu dapet yang baru Atau apapun masalahnya lah Yang bikin kita pisah Apakah kita bisa maksain Maksain garis kita Kan gak bisa Harus dong Harusnya kayak Strukturisan Harus dijalankan Betul Gak bisa Tapi kan kamu ngomongin Satu arah dari kamu doang Tapi di pihak cowoknya Belum tentu Sama kayak kamu Pikirannya Ya Dicari yang satu Satu ini Makanya ada pencarian Yang satu Satu frekuensi Nah Jadinya Kamu kalau misalnya Nyari orang Kan harus Satu frekuensi Kan Bener gak Tapi kan ada proses disana Anggaplah kamu sebulan Dua bulan Kamu masih fine sama dia Kalau seandainya orang itu Gak sesuai dengan kriteria kamu Kamu Pertahankan Atau Tinggalin Gimana ya Gini lah Ada hal yang kamu gak suka Ngadai cowok Ada Apa Ya Banyak Kasih tau Salah satunya apa Kamu gak mau punya cowok Kayak gini cowoknya gitu Misalnya gitu Cowok Cowok yang flexing Gak mau Cowok yang flexing Nah Nah kalau seandainya Kamu punya pacar Eh punya gebetan Awalnya dia gak nunjukin flexingnya dia Setelah 3 bulan Setelah dia flexing Sombong Gimana Jadi kasih tau Jadi point Kalau masih Kalau masih ya Yaudah Kamu masih mau gini-gini aja Apa Gimana Masih Masih ya jawabannya Kalau contohnya Dikas tau Gak ada adjustment Gak ada perubahan Gak ada niat untuk Kembali Karena kan itu Negative things kan Bukan yang Positif Jadi kalau contohnya Kalau contohnya Misal itu adalah Hal yang positif Dan Aku gak suka Masih bisa Aku belajar buat Jadi suka Tapi kalau itu Dan aku gak suka Dan dia Ngapain Ngapain dilanjut Bener kan Ngapain dilanjut kan Jadi gak bisa dipaksakan Kalau gitu Gak bisa dipaksakan Tetap aja Aku harus ngeliat kondisi Kedepannya gimana Bener Tapi kalau masalah nikah tuh Wajib Aku tuh udah kayak Kalau 26-27 tuh Nikah wajib Jadi kalau misalnya Gak sama orangnya pun Aku bisa ngasih orang lain Di umur segitu Dan langsung nikah 26-27 tuh 26-27 tuh Kalau buat perempuan Kayak Udah Tua banget Bukan tua banget Apa sih namanya Harus jaga-jaga nih Harus bener-bener dapat nih Iya gak sih Bener Makanya oke Bodo amat lah Ngomong sama siapa juga Yang penting Good manners Good attitude Good finance Sama siapa aja Kalau di umur segitu Kamu udah gak Gak pilih-pilih lah ya Maksudnya filter kamu Juga gak banyak ya Gak banyak Tapi bukan berarti gak ada Ya gitu Emang kakaknya Gak ada filter Maksudnya gak Gak nge-filter gitu Kan wajib Banyak filter aku Iya Kecuali kamu Aku memang gak pake filter sih Ini kan Kamera origin Tapi aku setuju Dengan poin pertama Sama kamu sih Gak perlu pacaran Kalau seandainya memang Gak ada tujuan Itu poin pertama kamu Aku setuju Iya Karena Buat apa Kalau contoh Blushing Sementara doang Dua detik Tiga detik Ya Sama Ini juga bisa Sama keluarga Sama temen-temen Sama main omen juga bisa Apa? Ini tadi kan aku Blushing Kamu Kamu Blushing tadi? Iya Oh ya Padahal cuman kata-kata aja ya Kamu Blushing itu Kalau Cowoknya seperti apa? Kalau cowoknya itu Apa ya? Jarang Jarang sih aku Blushing Eh Aku aja gak Aku aja juga deket sama cowok Cuman sekali Tapi Kemarin aku Blushing sama dia itu Karena Dia tuh Ingat Hal kecil Hal kecil kamu Apa yang diingat sama dia? Apa hal kecil yang bikin kamu Blushing? Misal ya Kayak kemarin tuh Kayak kemarin tuh kan Tiba-tiba dia Nyeletuk kayak Kamu lagi PMS ya Gitu Kok tau Aku bilang itu Terus Ya kan ini tanggal-tanggalnya kamu PMS Itu kan Iya gitu Kayak kecil banget Bentar-bentar Bentar Itu Dia minta jatah tuh Gue Bukan Nanya aja Kok ada cowok penuh libat sama PMS Eh PMS PMS Karena itu ini Emosi Maksudnya sensitif Dan posisinya juga kami Alder Ya tapi kok bisa sampe hafal gitu loh Cowoknya itu PMS kamu Aku sensitif Mungkin kan cowok biasanya Kalo PMS tuh sensitif Emosian Terus kayak Kamu lagi PMS ya Kok tau Oh gak apa-apa Karena kan Ini tuh tanggal-tanggal segini Tanggal-tanggal PMS Ditandain sama dia Tanggal PMS Gak ngerti Bentar Bentar Ini gimana Ini maksudnya Ini Salah satu Itu cowok Itu cowok Detail juga ya PMS-nya diingetin sama dia Maksudnya inget dia Iya Aku suka banget sama yang detail Apa jangan-jangan Jangan-jangan cowok kamu datangnya Pas kamu gak PMS aja Oh enggak Oh enggak Akhirnya karena Belum move on Ternyata doi Jadi yaudah Belum move on Iya Apa pokoknya move on sama PMS Aku pun gak tau Enggak Kemarin tuh selesai Maksudnya Karena Ternyata dia tuh belum move on Tapi dia se-effort itu Tapi ternyata dia belum move on Makanya kayak Ada ya orang yang Effortnya segitu-gitu-nya Abis Tapi dia belum move on Dari ceweknya Maksudnya mantannya Effort apa ke kamu emang Effortnya tuh Dia datengin aku Kemarin Ke Medan Dari Dia jadi dimana Anggerang Umur berapa dia Beda setahun Cuma beda setahun 19 tahun Oh effort sih itu Aku pikir dia umurnya 23 24 gitu Kalo gitu mau dapatnya penghasilan Maksudnya dia juga masih sekolah Maksudnya masih jadi mahasiswa Masih belum punya penghasilan tetap Tapi dia dateng Jadi kayak Oh berarti Kayaknya dia sering Terus tiba-tiba Dia belum move on Dan co Tapi cowok kamu kurang ajar juga ya Mantangnya Dia dateng kesana Ketempat kamu Dari Tangerang ke Medan Sampai Medan Dia nanya Kamu PMS ya Pertanyaannya kurang ajar Pertanyaan kurang ajar Bener gak? Kamu mungkin disitu gak sadar Tapi coba logikanya Iya sih Cuma Gak Dari Kunya dong Dari sisi itu Maksudnya dari segi Dia ingat itu aja Kayak Wah gitu Tapi Itu udah tau LDR ya Maksudnya kamu Ketemu aja jarang Karena LDR kan Kenapa pertanyaannya itu ada Pas dia ketemu Pasal itu Karena aku ada posti Karena kayak Apaan? Gila gitu Oh Oh oke oke Oh berarti kamu sering Sering ngomong sama dia Kalau PMS kamu tanggal sekian Gitu Oh Aku kalau Kan kita tuh Kalau misalnya lagi LDR Video call Dua perangkat per tujuh Terus Udah dia Aku lagi PMS Gitu Oh oke oke Dia mungkin salah beli tiket kali ya Iya kali ya Soalnya tanggal beli tiket Iya Aduh Terus kamu Bentar Pisahnya Gimana Pisah sama dia gimana Dia Bookber Hah? Dia Bookber Sama mantan Bookber sama mantan? Iya Bookber sama mantan Dia yang udah Tiga setengah tahun Sedangkan kita baru Dua bulan Tiga bulan Dan itu masih posisinya HTS Belum sampai ke pacaran Itu bukan salah cowoknya Salah akunya Salah kamu Kenapa mau di HTS-in? Karena Dia tuh kayak Gak pernah nembak Terus aku yang kayak Udah sering ngekode Cuman Yaudah kan ada saatnya Nanti aku Gini Ya harusnya kamu Kalau udah sering ngekode gitu Dia gak respon Tinggalin aja lah Mana kamu mau di HTS-in Makanya aku tinggalin Tapi 24 24 Per 7 Kamu Buat dia sia-sia dong That's why I said Itu wasting time Walau Aku gak pacaran Aku jadi nge-rewind Omongan kamu Kamu bilang tadi Gak pernah pacaran Tapi kamu bilang Itu mantan Gimana sih? Mantan-gebetan Mantan tuh gak harus Loh Oke oke Masih bisa dipleserin Ya Nah Kebetulan Aku follow-followan Sama seniornya Mantanku Dioper lagi Kesitu Gak dong Oh enggak Terus Nah Dikenalin Nah itu bahasanya yang bagus Bener gak? Dikenalin Halus banget Dikenalin Kayak seakan-akan Aku gak dideketin Oh emang bener Di Digilir Betul 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 Iya digilir Apakah itu gak salah Ya udah lah Digilir Tapi di arah positif aja Gak arah positif Digilir Ya Kota kakak Kreatif mulu Kamu Yang ini Udah aku udah kasih Kata-kata yang bagus Dikenalin Itu kata-kata bagus Dicomlangin Itu kata-kata bagus Dicomlangin Halus banget Jadi Ya udah Digilir Nah Terus Si seniornya ini Tahunya aku sama Monang Bahkan sampe Monang itu siapa? Aku jadi sebesar Tuh Cok Anjir Cok Tadak Oh namanya Monang Itu Monang itu yang mana tuh? Yang giliran pertama Itu giliran kedua Namanya Monang Namanya Monang Jangan sebut Nala Cok Dia udah punya pacar Ya udah Gak apa-apa Namanya pengalaman kan Eh Malu malu banget Nanti dia pikir kayak Dia nanti kepedean Dia nanti ngira Aku belum mohon Nanti kayak Jadi masih Nyinggu-nginggu aku Kan itu emang cerita Kamu Jadinya Mau mofon gimana Emang cerita Namanya cerita Gimana cerita Ya gitu Aku sama si cowok ini Si mantan ke ini Itu Ditanyain sama seniornya Emang Udah pisah Udah lama Udah hampir setahun Gitu kan Terus Si cowok yang baru ini Terus Si cowok yang baru ini Itu bilang Apa? Aku merasa Kediat adil Karena kau temannya Anjing Kasar banget sih kamu Biar dia Gak tertarik Karena kan cowok Biasanya gak tertarik Sama cowok C-c-c-c Yang kasar Terus dia kayak Iya kenapa Kenapa Emang kalau aku Semen Si cowok ini Yang gak suka aja Apalagi dia dibantu kan Kalau dibantu kan Nama dia Iya sih Tapi itu Tuhan yang gak dibantu Kalau gak dibantu Kenapa dikasih nomor Kenan jeng Kurang aja Situ Bener Kiri ada yang ngerti aku Emang aku siapa? Emang aku cewek apa ya kan? Bener Emang aku cewek apa Sampai Kayak gitu kan? Iya Dia sepilih Sepilih banget Dia sama aku Emang aku cewek? Kalau gitu Ngejarmu digilir Kamu cari yang baru Yang bukan circle dari mereka Bener Aku gak Aku gak ini Aku gak Udah Aku udah blok Kau udah blok semua? Gak semua sih Apa yang di blok? Kau yang baru ini Aku blok semua Ya Terus yang gak di blok apa? Si mantanku ini Si seniornya Hmm Di blok semua itu? Tapi yang aku blok tuh Si temennya mantanku Yang mau deketin aku itu doang Ya kalau sananya kamu temen Mantan kamu Udah di Udah gagal Senior udah gagal Coba sama dosen Menarik 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 Biar semuanya dicoba Siapa tuh ada yang cocok Salah satu dosen disana Menarik Tapi gimana ya caranya Biar aku deket sama dosen Mau deket sama dosen? Malah diseriusin Ya kalau dosen kan pasti Lebih dewasa doang Bener gak? Kedewasaan gak sih? Gak juga lah Paling dosen nomor berapa sih? 26? 27? 28? Emang gak ada? Ada Memang dosen di tempat kamu Berapa murahnya? Paling muda kayaknya 40an deh 40an Oh itu mah udah Ini kali udah Dosen senior kali itu Banyak kan seperti itu Yang Maksudnya Yang omor-omor tua Anjay Mas aku sama bapak-bapak Ya Biar Depo Udah kamu nanti Dinkilir lagi Sama temen-temen kamu Ya kan gak semua Gak Kewajiban Temen-temen aku Semua Menggilir aku Apa sih Kata-katanya ya? Gak Gak harus Banget Semuanya Enggak 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 Mesti banget Menti aku di Keputer kamu Sama bahasa aku ya Gak mesti Digilirkan Di Di kisah selanjutnya Digantikan Dioper Dioper Yaudah nanti kamu Cari yang seriusnya Setelah kamu lulus Aja lah Iya Bener Jadi carinya Sama-sama yang kerja Kamu kerja Dia juga kerja Bener Ya Tapi Ya Resikonya Memang agak boring Kok boring? Maka Tuan Ya kan ada aku Aku bisa dibikin HTSan kok Oh Begitu Ya udah Aku mau keliling dulu ya Aman Thank you Ya udah ngobrol ya Ada Instagram gak? Ada Mana yang saya akan Taruh sini Aduh 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 Yaudah Makasih ya Sampai ketemu lagi Bye-bye Yo